7 Pameran Dirgantara Paling Bergengsi Di Dunia Hai, Halo Kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Setiap tahun, angkasa di dunia rata-rata dimeriahkan oleh lebih dari 200 pameran kedirgantaraan, baik dari skala lokal hingga kelas internasional. Data International Council of Airshow mencatat, pada periode 1998-2008, setidaknya ada 3.290 perhelatan airshow di seluruh dunia, dari sipil hingga militer. Selain mengenalkan pesawat, pameran juga dibuat sebagai ajang promosi alutsista udara baru. Lantas, seperti apa saja pameran tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut beberapa pameran dirgantara paling bergensi di dunia versi Sapi Betina. 1. Singapore Airshow Singapore Airshow adalah event kedirgantaraan dua tahunan yang diadakan di Singapura. Pertama kali diadakan, dalam tahun 2008, pameran ini menjadi tuan rumah bagi delegasi, pemerintah, dan militer. Selain itu, juga berfungsi sebagai acara global bagi perusahaan dirgantara terkemuka untuk eksis di pasar kedirgantaraan dan pertahanan internasional. Pada debut pertamanya, dilaporkan lebih dari 85.000 pengunjung dari seluruh dunia memadati pameran tersebut. Singapore Airshow diselenggarakan di Changi Exhibition Center, serta selalu bisa berhasil mendatangkan baik partnership dan juga penonton. Singapore Airshow disebut-sebut sebagai pertunjukan udara terbesar ketiga di dunia setelah Libarjet Perancis dan Van Bordeaux, Inggris. Selain itu, juga dianggap sebagai pertunjukan terbesar di Asia meskipun dibantah oleh Dubai Airshow. Kedua, Dubai Airshow Pasar industri penerbangan sipil tak bisa dipandang sebelah mata. Dubai Airshow menjadi bukti bagaimana para maskapai penerbangan membelanjakan uang ratusan miliar dolar dalam satu kegiatan airshow yang hanya berlangsung beberapa hari. Event Dirgantara ini digelar pertama kali pada tahun 1986. Di tahun 2013, acara tersebut tercatat sebagai transaksi terbesar sepanjang sejarah airshow dengan nilai mencapai 206 biliar USD. Selain diwarnai pesawat sipil, Dubai Airshow juga mengakomodasi penerbangan militer seperti pesawat F-22 Raptor, F-22 Osprey, Eurofighter Typhoon hingga Dasotravel. Dubai Airshow juga sering menampilkan pertunjukan aerobatik dari tim internasional seperti patroli de France dari Perancis, Red Aeros dari Inggris hingga Al-Fursan dari Uni Emirat Arab. Ketiga, Paris Airshow Paris Airshow diklaim sebagai pameran udara tertua di dunia yang pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1909. Pameran udara Perancis ini dianggap sebagai airshow terbesar di dunia diukur dari jumlah peserta, pengunjung hingga ukuran ruang pameran. Di tahun 1949 dan terakhir kalinya di 2019, Paris Airshow diadakan setiap tahun ganjil. Pada perlelatan terakhirnya tahun 2019, tercatat diikuti oleh 2.453 peserta pameran dari 49 negara dan menempati lebih dari 125.000 meter persegi. Selain pesawat sipil, Paris Airshow juga memamerkan pesawat militer yang seringkali mengumumkan catatan keberhasilan penjualan. Di tahun 1989, Antonov AN-225 Meria Pernah menghadiri event tahunan tersebut sambil menggendong pesawat ulang alik buran. Keempat, ILA Berlin Airshow ILA Berlin Airshow atau The Internationale Luft- und Raumfahrt-Stellung dianggap sebagai airshow yang fokus pada perdagangan kombinasi sipil dan militer. ILA juga diklaim sebagai airshow yang tertua di dunia, dimulai bersamaan dengan Paris Airshow pada tahun 1909. Airshow ini diadakan setiap tahun genap di Bandara Berlin Expo Center Berlin, Jerman. Menurut penyelenggara, pada tahun 2012, ILA Berlin Airshow telah menarik 125.000 pengunjung profesional dan 105.000 anggota masyarakat umum. Dihadiri pula dengan 3.600 jurnalis dari 65 negara. Formatnya mirip dengan Paris Airshow di Perancis dan Van Borg International Airshow di Inggris. Dimulai dengan 3 hari khusus pengunjung profesional dan tertutup untuk masyarakat umum. Menjelang akhir pekan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, barulah publik diperbolehkan masuk. Kelima, Front Borough Airshow Front Borough International Airshow adalah pameran perdagangan untuk industri kedirgantaraan dan pertahanan di mana pesawat sipil dan militer didemonstrasikan kepada calon pelanggan dan investor. Pertunjukan yang diselenggarakan dari tahun 1948 tersebut telah dihadiri berbagai produsen pesawat terbang dari berbagai dunia. Pameran ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali dan berlangsung selama seminggu penuh. Acaranya selalu diadakan di Front Borough Airfield, 50 km barat daya London. Pada tahun 1959, tim aerobatic Black Arrows RAF terbang dengan putaran formasi 22 pesawat yang akhirnya memecahkan rekor dunia. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya, Front Borough Airshow dibatalkan karena pandemi COVID-19. 6. MAX MAX merupakan pameran internasional pertunjukan udara yang diadakan di Bandara Internasional Zhukovsky, Rusia. Pameran ini pertama kalinya diadakan pada tahun 1992 dengan nama Mosairosho 92. MAX menjadi peristiwa penting bagi industri penerbangan Rusia dan negara persemakmurannya. Pameran aviasi dan angkasa internasional MAX merupakan salah satu pameran dirgantara terbesar di dunia. MAX merupakan satu pertunjukan udara antarbangsa yang diadakan berdekatan dengan lapangan terbang Zhukovsky dekat Moskow, Rusia. Pertunjukan pertamanya bernama Mosairosho 92 telah diadakan pada tahun 1992. Namun, sejak tahun 1993, namanya berganti menjadi MAX yang diadakan pada setiap tahun ganjil. Dalam pameran MAX 2011 untuk pertama kalinya, prototipe SU-57 ditampilkan ke publik. 7. RI-80 RI-80 atau The Royal International Air Tattoo merupakan pameran airshow khusus militer yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia. Pertama kalinya, acara tersebut diselenggarakan pada tahun 1971 di Northwild Airfield, Essex. RI-80 kemudian biasanya digelar di pangkalan RAF Fairford di Gloucestershire, Inggris. Umumnya, RI-80 berhasil menarik penonton sekitar 150 ribu hingga 160 ribu pengunjung. Di tahun 1997, di mana untuk pertama kalinya pembom siluman B-2 Spirit didisplay dalam sebuah event pameran. Pada 24 Juli 1993, dua MiG-29 milik Angkatan Udara Rusia bertabrakan di udara. Beruntungnya, kedua pilot mendarat selamat setelah melakukan ejecting.